Terima kasih Di antara hal yang Menakjubkan yang saya dengar seorang masuk Islam Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak Yaitu seorang masuk Islam Gara-gara nemani Orang-orang Arab Di diskotik Atau di pub Atau di tempat minum-minum kamar Suatu hari datang sebagian orang-orang Arab Bahlul Kemudian datang di suatu negeri kafir Entah Inggris, entah pokoknya negeri Eropa Dia datang Kemudian ditemani oleh Gait, gait ini orang kafir Kemudian masuk ke diskotik Kemudian mereka minum-minum bir Harap-harap bahlul ini minum, minum bir Setelah mereka minum-minum bir Tahu-tahu salah seorang dari mereka nyeletuk Kayaknya Aduh kita ini, semoga Allah ampuni kita Jadi lagi minum bir sadar Semoga Allah Mengampuni dosa-dosa kita Kita minum bir Yang menemani ini Non muslim Dia juga percaya kepada Allah Tapi dia musrik Mungkin Nasrani Dia berkata Semoga saya juga diampuni Tahu-tahu orang-orang Arab ini protes Oh kamu tidak Kalau kamu kafir asli Di neraka jahannam selama-lamanya Kalau kita bertauhid Maksiat Kita mungkin masuk neraka Tapi masih bisa keluar Kalau kamu gak bisa Masya Allah Ini lagi mabuk ini Subhanallah Orang ini Jadi pikiran dalam benaknya Kok bisa? Kenapa dipedakan? Kita sama-sama minum bir Nanti selamat Saya enggak Maka dia mikir Dia mikir Maka dia tertarik dengan Islam Mungkin dia baca-baca Akhirnya dia masuk Islam Subhanallah Kemudian kalau tidak salah Dia belajar di Universitas Islam Adina Antum bayangkan Orang mabuk saja bisa berdakwah Apalagi antum Jadi maksud saya Seorang masuk Islam Tanpa hal yang diduga Dalam kondisi seperti itu Dia bisa masuk Islam Gara-gara namanya orang Mabuk Terjadi dialog sedikit Satu-satu hal Mengetuk pintu hatinya Kemudian dia masuk Masuk Islam Ini contoh diantara Yang saya dengar Bagaimana Hidayah menyapa seorang Tanpa diduga sama sekali GTI Original Mabuk Tidak Terima kasih Terima kasih.